soal start ya menurut saya kemarin malah boleh dibilang lebih baik dibanding waktu dia di Formula 2 di Monza di Formula 2 Monza waktu itu dia akan start dari posisi 4 juga gak sama, karena waktu itu ngambil dari sisi dalam terus dia mimpin balapan, langsung mimpin balapan nah kemarin itu bener-bener gak nyangka, sampai namanya balapan balapan W kan tuh di depan ada grupnya Hypercar lalu grupnya RMP2, lalu grupnya grupnya GTM kan jadi kita waktu itu bener-bener gak keliatan tapi begitu begitu udah clear ternyata nomor 1 dan ada replaynya, ternyata dia mengambil dari luar dan itu bener-bener ketika ada chaos di dalam maksudnya sisi luar bukan dari luar bukan dari luar bukan dari luar track tapi dari sisi luar itu bener-bener istilahnya root yang pas lah jalur yang pas buat dia dan bener-bener ketika di dalamnya di sisi dalam chaos dia di luar malah bisa ngambil momentum dan langsung mimpin balapan nah itu seingat saya memang itu one of mungkin buat saya pribadis itu best start yang pernah diperlihatkan oleh seorang Sean Gleil di semua aja terima kasih Terima kasih.